Intro Hai teman-teman saya, welcome to my youtube channel Kemarin kan waktu akhir tahun, saya habiskan waktu di India Nah, saya posting banyak nih foto-foto makanan, jalan-jalan dan sebagainya Terus banyak juga permintaan kalau kita share salah satu resep dari India Makanya, hari ini saya ditemani oleh Malti, Malti keluarganya asli dari India Dan she's very passionate about baking and cooking Jadi dia mau share satu resep ke kita, apa yang bakal Malti masak? So today Farah, kita akan membuat, membuat gulab jamun Gulab jamun itu dia famous sekali di India One of my favorite One of my favorite too Kita bikin gulab jamun kalau ada festa penikahan Festive season di Bali And I think banyak orang di Indonesia juga udah tau gulab jamun itu I have an idea lah, what is gulab jamun? Gulab jamun itu sejenis dessert, ya? Sweet It is a dessert, dia manis, manis banget Tapi enak, itu yang kita akan buat hari ini Tapi nanti kan ada dua komponen nih untuk bikinnya, apa aja? Jadi gulab jamun itu sebenarnya ada banyak variasi Hari ini kita bikin yang simple Yang our friends di rumah juga bisa bikin Jadi basically something simple for you guys So yang pertama, we are going to do sugar syrup Kita bikin sirupnya yang dari gula Yang kedua, adonannya, which is the bola-bola gulab jamun Yeay, are you excited? Kita tunjukin ya gimana cara bikinnya Yang pertama, kita mau bikin yang sirupnya dulu Alright, Nolfi Disini udah kita siapin satu buah panci Airnya berapa? Gula dulu Gulanya berapa gram? Ini dua cangkir So about 240 gram 240, kita masukin Oke, terus Yang untuk airnya? Ini dua cangkir juga Sekitar 400 cc ya Oh, berarti gulanya 400 gram juga Oh, 400 gram, oke Jadi dia harus gula sama Gula sama air, dia harus sama beratnya Oke Ini kita harus diaduk Fire-nya apinya low heat, jadi jangan terlalu besar Oh, ga boleh api gede ternyata Oke, kita masukin cardamom Oke, cardamom ini kalo bahasa Indonesianya kapulaga Nah, kapulaga Itu yang bisa kita dapatkan disini Ada dua jenis Yang jenis pertama yang bentuknya bulat dan gendut Yang satu lagi kapulaga yang ijo Dan dia lebih skinny Kalo untuk resep ini bagusnya yang? Yang ijo Yang ijo skinny, dia lebih wangi Hmm, aromanya tuh kayak bener-bener menyengat Sedangkan kalo yang ini biasanya lebih banyak dipake Untuk kalo masak nasi-nasi ya Dan sebagainya Kalo buat yang manis-manis, sweet dessert Kita pake yang ijo Kalo kue maunya yang ijo Karena dia baunya itu jauh lebih menyengat Ini saya juga punya, sebetulnya ini yang ijo Udah saya haluskan Mau pake yang halus atau mau pake yang ini? Kalo kita pake yang halus, kita pake 1 sendok teh Kita pake yang hot Ini kita pake 5 Oh Tapi harus dikupas dulu Oh, kita pake yang halus aja ya Satu sendok teh Oh iya, by the way, disini ukurannya pake sendok teh yang biasa ya? Ini udah diukur tadi ya? Oke, saya masukin aja Seperti ini Nah, Indian sweet atau kue-kue India itu Beda sekali sama kue-kue yang kita kenal disini Ataupun kue-kue Eropa Biasanya kalo Indian sweet Jarang pake oven masaknya ya? Jarang dipanggang Sebagian besar dia masaknya di atas kompor seperti ini Terus bahan-bahan dasarnya Kalo kita kan pake tipe beras, santan dan sebagainya Kalo mereka lebih suka pake... Kalo kita pake dairy, susu, gula, kardaman Kacang-kacangan Terus rasa-rasanya kan kalo kita tuh pandan, gula jawa Sedangkan kalo Indian sweet itu lebih suka pake yang tadi ya Seperti kapulaga, bunga air mawar Kayu manis Kayu manis Terus juga bunga air mawar Iya Iya kan? Sama saffron Iya Oke, terus ini dimasak sampe gimana? Jadi ini kita tunggu sampe dia ada kayak bubble-bubble Tapi jangan sampe mendidih Oh, kalo mendidih kenapa? Karena nanti dia terlalu kental Kalo dia terlalu kental, pas kita masukin adonannya ke dalam sini Nanti jadi keras Oh Jadi kita... dia tetep harus agak lebih cair ya? Iya Kita ga mau yang keras-keras ya? Mau Mau nya yang nice and soft and melt in the mouth Oke And then sekarang kita mungkin bisa add rose water Oke Air mawar Iya, ini air mawar Belinya bisa di toko grossier India atau di toko Middle East Atau bisa juga order online Kalo saya sih jujur, kalo saya lebih suka beli kayak bahan-bahan seperti ini Tiap saya keluar negeri, biasanya saya suka ke supermarket Begitu liat, langsung saya beli Cuma di toko bahan kue juga ada Ini air bunga mawarnya berapa banyak? Ini kita... dia kuat sekali Aromanya kuat banget Jadi satu sendok teh itu cukup Dan aromanya seperti... Bunga mawar Iya, beneran kayak bunga mawar Kalo kita mau mandi-mandi kembang gitu ya Satu sendok teh bisa? Oke, satu sendok teh Karena dia lumayan kuat ya Kita masukin Bagus Nah kalo kita di Indonesia tuh kalo rasa bunga-bungaan dijadikan rasa kue-kue Atau makanan masih banyak yang agak sedikit aneh Aduh, kok bunga jadi kue gitu Padahal kalo di India sama di Middle East kayak di Arab dan sebagainya Itu bener-bener salah satu rasa favorit ya kan? Iya, itu common sekali Kalo kita bikin any kind of sweet dessert apapun yang manis itu pasti pake air mawar Iya Dan itu memang khas banget India, Middle East, sangat khas Yes, yes Nice, nice Wow, jadi ini udah mulai bubble Ini udah mulai bubble Dan gue nampak, ini selalu kamu aduk ya? Iya, kita aduk sampe gulanya dissolve Sampai gulanya kita larut Gulanya larut? Iya Juga satu teknik mungkin supaya dia ga jadi tik Tapi kita bisa masukin lemon juice Oh, iya Iya, ini udah kita potong sedikit buntutnya lemon Kita masukin ya Baik, ini cukup? Ini cukup Oh, oke Ini udah cukup Biar dia ga kental, kita ga mau gulanya itu kental Terus kita juga mungkin mau bikin dia agak warna merah Bekian kita bisa masukin saffron Oh, iya By the way, ini saya beli saffron dari Yunani Dan saffron ini adalah salah satu spices termahal di dunia Harga satu gramnya 600 ribu Jadi kalo satu kilo itu 6 juta Terus kita pakenya agak pelit-pelit sedikit Iya Karena mahal Karena mahal dan juga dia very strong Iya, betul Jadi ga perlu dipakai banyak, kita pakenya sedikit-sedikit Dan it goes a long way Ini mau lagi? Iya, udah agak senang Sudah? Iya, soalnya dia juga rasanya very strong So Ini harus saya segel lagi Hehehe Alright, nanti dia keluar warnanya tuh warna kayak orangnya Kayak kemerahan, it's so beautiful Oke, ini gulanya udah belum? Iya, kita bisa switch off Oh, jadi apinya kita matiin Matiin apinya Sekarang kita Kita bikin adonan Adonannya Sekarang kita bikin yang untuk adonannya Nah, adonannya ini kan milk base Iya Terus yang kita pake susu bubuk ya Susu bubuk Preferably yang dengkau Full cream instant Eh, yang no instant atau instant? Oh, no instant, sorry Harus yang full cream dan jangan yang instant Ya, jadi ini udah kita siapin Terus caranya gimana nih untuk bikin adonannya? Jadi pertama kita masukin ghee Ghee Masakan India dan juga masakan Timur Tengah Jadi dia ini sebetulnya clarified butter Dia terbuat dari lemak susu Cuman kan kalo butter itu masih ada kayak susunya loh Sedangkan kalo ini ini Dia udah gak ada yang bagian susunya itu So, it's oil pretty much Tapi rasanya enak banget Hehehe Ghee-nya kita pake berapa banyak? Ghee-nya kita pake 2 sendok makan Ehm, and sat cingin 2,5 sendok makan 2,5 sendok makan By the way, belinya juga di toko supermarket India Atau supermarket Middle East Atau juga online ada jualnya Banyak, kalo di Jakarta Banyak jualannya Ya, di supermarket-supermarket India online juga Iya, online juga bisa Oke, terus Kita masukin Ehm, tepung terigu Ya Ini tepung terigunya kita pake yang Biasa Yang serba guna Iya, yang serba guna Ehm, ini cara masukinnya Kita jalan gini ya So, kita weave Oh, ditabur-taburin Ditabur-taburin Iya, kenapa gak bisa langsung itu? Ehm, jadi nanti pas kita Ehm, pas kita mixnya itu Lebih gampang dan lebih proportionate Jadi lebih rata Oke, oop, sorry Jadi ini kita masukin Ehm, sekitar 3 sendok teh 3 sendok teh Next, kita pake baking powder Oke, baking powder biar dia Nice and soft Biar dia nice and soft Ehm, jangan terlalu banyak Tapi jangan terlalu cukup juga So, setengah sendok teh Oke Sebitu Setengah sendok teh Oke Kalo dessert India, kalo dessert Eropa Itu kan kita pake sendok mixnya Kalo dessert India kita pake tangan Iya, kalo Eropa kan pake mixer Pake sendok karen Ini masih tradisional Wow Terus Jadi ini yang kayak adonan base-nya dulu Nah, dessert Indian ini juga Banyak juga yang digoreng ya sebetulnya Iya Iya Digoreng terus pake kayak Syrup sugar gitu Itu Very common Kalo kita kan Biasanya dessert-dessert kita tuh Pake kayak Syrup gula jawa Nah, sedangkan Kalo Indian dessert Lebih suka Syrup terus ada Spicesnya Seperti yang tadi kita jelaskan Ya Tuh, jangan ada gumpalan Itu dimix Seperti itu Oke, jujur Saya sendiri Sebetulnya Kurang tahu Banyak Tentang cara Membuat Indian dessert Walaupun I love eating them Tapi Belum pernah belajar Atau gak terlalu familiar Dengan cara-cara membuatnya Terus sekarang Ini base-nya udah diaduk Jangan ada gumpalan Penting sekali So, kalo kita lihat Kita cek ada pula Oh, sampai harus di cek Very precise Jadi tekniknya Itu juga penting Bahan-bahannya simple Iya Ini tekniknya lebih penting Daripada Bahan-bahannya foster Ini tekniknya lebih penting That's amazing Kita masukin Milk powder Oke Nah, ini masukinnya gimana nih? Saya yang kayak takut-takut Biasanya kan asal tuang ya Ini asal tuang aja Oh, ini asal tuang Oke Ayo, Dira Kirain harus ditabur-tabur lagi Kayak ini Sekarang ini Kita pake tangan Wow Dan ini mau ti tunjukin Ini resep yang mudah untuk kita semua coba di lemak Karena yang bener-bener tradisionalnya Dia menggunakan apa? Coya Koya 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 itu Jadi koya itu dia Milk yang udah dry banget Susu segar Yang dimasak Dengan jangka waktu yang lama sekali Sampai dia Airnya itu, cairannya itu berkurang Iya Jadi yang ada itu seperti kayak lemak susu Bukan lemak, tapi Sumpah ya? Sebenarnya dia jadi mirip kayak milk powder Cuma kalo milk powder yang kita reduce lemak kan Udah ada campuran yang lain-lain Koya itu bener-bener genuin Kita bikin sendiri di rumah Jadi kita yang reduce milk Oh, wow Mungkin nanti ya kalo saya udah 65 tahun Banyak waktu di rumah Saya mulai ini belajar semua Indian dessert yang Sangat tradisional Iya Sekarang untuk ibu-ibu modern yang sibuk Kita coca Kita pakai milk powder aja Iya Waktu kita mix Kita gentle Jadi Kita very-very gently Kita mix pakai tangan Wuh, jadi untuk adunya juga Rata tapi harus lembut Jadi baking powdernya itu merata Harus seperti ini ya Lihat nanti Pas diri bikin harus seperti ini Crumbly Iya crumbly Dia harus tetep nice and light Nggak dipadetin atau diuleni itu Jangan Yes Now we are ready Untuk milk Ini susunya susu cair Yang UHT Yang full cream Ya Masukin 4 Oh 4 ya Oke Satu, dua, tiga, empat Lebih baik agak kurang daripada kelebihan Karena kalo masih agak kurang masih bisa kita tambahin lagi By the way, minyak untuk ngegorengnya juga udah kita panasin Heatnya harus low to medium Low to medium Iya Jadi tadi kalo ditambahin susu bentuknya kayak yang agak sedikit keenceran Cuman sekarang diuleni lagi sama malti dia jadi lebih padat Biasa Jadi kita be patient Hmm So waktu kita bikin ini Kita nggak press to lower Jangan terlalu kenceng Jangan kayak bikin roti Kalo roti kan mau kita uh Hmm Makanya kalo ini yang Makanya roti kan banyak keren kan Iya Kalo ini cuman kayak agak sedikit dielus-elusnya Iya Karena gulung jamu itu dia harus soft Oh wow I like that Hahaha Nah gulung jamu ini dia mulai coming together ya Iya Jadi dia juga Ngelusnya itu harus ke arah yang satu juga ya Iya Oh jadi nggak boleh yang Hmm Tapi harus kayak Puter Just like a clockwise Iya So Just be gentle Kita pelan-pelan aja Iya Nanti kerasa di tangan kalo punya tuh udah mulai coming together Oke Kalo mulai coming together itu biasanya dia udah nggak lengket lagi Udah nggak lengket lagi Nice Are you glad that I invited her? Ini seru ya Kita bisa belajar masakan dari negara lain Jadi kalo kebanyak Misalnya udah masukin Oh susunya kebanyakan Berarti kita masukin milk powder Kita masukin tambah lagi susu bubuknya Iya Tapi kalo misalnya merasa Oh ini terlalu dry Berarti kita masukin Susu cairnya lagi Oke Kita nggak tambah flour Kita nggak tambah all-purpose flour Nggak tambah terigu Nggak tambah baking powder Iya Oke Terus ini kita bikinin bulet-bulet kan? Iya Dan ini yang salah satu resep yang base-nya pakai susu Nah banyak juga kalo yang kue-kuenya itu Base dari kacang-kacangan atau gram flour Iya Gram flour itu tepung chickpeas Dia bentuknya kalo dibilang kue basah enggak Dibilang chickpeas juga enggak Ya Very unique, very interesting Jadi kalo yang di India itu yang popular untuk bikin yang pakai gram flour itu ladu Ladu I think banyak orang Indonesia sekarang juga udah lebih familiar dengan Indian dessert Yes So salah satunya ladu prosesnya lama tapi ya enak Dan dia pakai gram flour Tapi makannya jangan kebanyakan ya Satu aja makannya pelan-pelan Hehehe Karena kalo makan kebanyakan akan mendapatkan Hehehe Terus ini kita bulet-buletin Iya Saya udah cuci tangan Saya juga pengen bantuin Oke Ini adonannya lembut banget loh Oh wow Ini adonannya lembut banget loh Ini sanagi-nya Iya Dan kemudian beberapa penduduk kami yang mungkin di rumah ada pakai pen Tapi dia enggak non-stick Jadi supaya dia enggak stick di pen Iya Oh kasih di terigu dulu Biar dia enggak nempel ya Ah Oke jadi seukuran ini ya Iya Dan dia tuh kalo ditaruh di tangan tuh kerasa ginya itu kayak musah gitu loh Dan adonannya I've never felt anything like this before Kita kan kalo bikin adonan yang bisa dibentuk kayak kuih kering dan sebagainya Biasanya kan adonannya itu jauh lebih padat daripada ini Iya So ini bener-bener nice and soft And just sebentar aja gak usah lama-lama Iya Iya Dan dulu ya waktu saya pernah... Waktu saya ke India pertama kali Saya pernah makan di restoran terkenal banget di Delhi namanya Bukarat Itu dia Presiden Clinton, Obama udah pernah semua makan disana Terus saya udah kenyang banget karena makanannya enak banget Dan mereka kasih saya dessert, gulap jamun Tapi gulap jamunnya segede gini Oh iya And I was like what? Terus yang saya cobain yang... Kok enak ya? Padahal dia manis banget, tapi I love it Si Farah sumpah cobain rasmalai I love rasmalai Ada lagi indian dessert yang namanya rasmalai Itu juga terbuat dari susu yang dimasak ya? Iya Susu yang di reduce Terus disajinya juga di kayak kuah susu gitu Pake rempah-rempah So good Kalau sweet India memang rata-rata manis ya semuanya Iya manis-manis gitu Tapi kalau gulap jamun ini Kalau kita ke India very common Bisa ditemukan di macem-macem tempat Di pinggir jalan bisa Terus di restoran juga bisa Dan restoran India yang ada di Indonesia Juga biasanya mereka ada dessert gulap jamun Iya Salah satu dessert yang popular Yeay Oke Oh ini kita... Apa? Kasih tepung sedikit Iya, biar ga stick di pan Biar dia ga lengket di pan Karena ini kan dari susu bubuk ya Jadi dia terlalu sticky sometimes Kalau kita masak Nah Minyaknya jangan lupa No high heat Jadi harus medium Medium to low Ya So kita test dulu We test again Cara untuk test Kalau misalnya minyaknya udah ready atau belum Take a small one Ambil yang kecil Bikin yang kecil Kita masukin dulu Sekarang kita goreng Terus ini Apinya tadi agak kepanasan So Sekarang udah pas We just put it in We just put it in Oh iya Dan ini Kalau asli di India Ngegorengnya Pakai ghee juga Iya Kalau kita kan di sini Pakai minyak ya Karena ghee Ghee sangat harga Kalau di sini Cuman kalau di India I can imagine Harga ghee pasti jauh lebih murah Karena itu benar-benar terbuat dari lemak susu So Kalau untuk perbedaannya pasti dirasa Ya Kalau penampilan dan tekstur ada bedanya enggak? Pasti ada beda Kalau pakai ghee dia lebih soft Kalau pakai butter Atau pakai oil Dia lebih Sedikit crispy Ya Oh, oke Oke Jadi ini harus diaduk lurus Jangan ditinggalin Itu kalau pakai ghee itu pasti yang benar-benar super Makanya kalau yang makan di India tuh kayaknya Ada rasanya tuh beda sedikit gitu Ya, it's so... It's so delicious I mean, this is gonna be delicious Cuman You can just imagine Kalau kita ngegorengnya pun Pakai lemak susu Pasti yang... It's fantastic Terus sugarnya udah saya hidupin lagi So, kita udah seperti ini Kita dip ke dalam Sugar Kalau dia udah keemasan Ya Kita masukin Oke Oke Yang dilanjut itu Harus agar panas Not too hot Tapi warm Anak Supaya Bola-bolanya terkesat Iya Kalau terlalu panas Nanti bola-bola kita hancur Terus kalau dingin Nanti dia enggak terlalu meresap Iya Jadi temperaturnya juga harus di... Harus diadju Jadi tekniknya benar-benar penting Iya Walaupun tadi bahan-bahannya is quite simple Cuman kita harus ngerti tekniknya seperti ini Beautiful Nah ini udah masuk semua seperti ini Tapi Harus sabar Enggak bisa langsung kita makan kan Berapa... Kapan ini bisa kita santap? Ini bisa disantap 2 jam Hah? Waktu 2 jam Karena dia benar-benar meresap And it's really soft di dalam Lalu dimakannya untuk 6 Oh harus 2 jam harus Melati kesabaran Harus tunggu dulu 2 jam Tapi ini apinya dimatiin atau gimana? Apinya boleh dimatiin Oke apinya dimatiin Dia enggak boleh mendidih Gulanya penting sekali Jangan mendidih Terus untuk ngedieminya Harus kita tetap Dia hangat Atau bisa Dia mulai dingin Jadi ini kan sekarang yang hangat Selama 2 jam Kita tinggalin aja di dalam pot Oh kita tinggalin aja Enggak perlu apinya dimatiin Kita tinggalin Dengan sangat yang sabar Harus tunggu 2 jam Baru bisa ikut Wow rumah saya sekarang udah smell so good Harus rasa di India Hahaha By the way kita juga pake-pake baju India nih So today we're all about this Dan udah 2 jam Jadi saya sengaja serve-nya di piring atau ya piring makok yang kecil Karena kalo makan ini terlalu banyak mabok loh Jangan banyak Aku cukup Hahaha So we take some Nah ini dia nih Lihat tuh ini yang udah di-soap Dia sirupnya itu udah meresap sampai dalam Kita ambil Mungkin 3 aja cukup hari ya Iya 3 cukup lah Kalo mau 4-5 boleh Tapi besok pagi harus langsung ke treadmill loh Hahaha Sama sirupnya juga kita kasih kan ini Iya Kita kasih sedikit seperti ini Sedikitnya Yum Nah biasanya kalo tradisional itu disajikinnya seperti ini aja ya Iya Cuman Maka sama ice cream juga enak Wow As an idea Hahaha Udah full of sugar serve Tambah lagi ice cream Iya Tapi kita pengen bikin dia cantik Banyak juga yang disajikin Kanya pake kacang pistachio Pistachio, I love pistachio Tapi kalo pistachio ini kan di Indonesia mahal Dan carinya agak susah Ini saya beli waktu itu Saya di Turki Saya beli Simpen di freezer Ada momen seperti ini Saya pake Kalo pake kacang Amun Amun Kenari Kenari sama cashew Kacang mete Terus kita kasih kacangnya Terus kita kasih kacangnya Saya coba Jadi saya akan coba Sekarang See you guys next time Oh my god It's so sweet It's so good We want to be back in the video We want to be back in the video Thank you too Yes Thank you again Thank you Thank you